Intro Pandemi global nampaknya belum selesai dan WHO kembali menginginkan untuk regional Asia terutama bahwa semuanya belum usai vaksin yang sedang diusahakan oleh setiap negara dan kini sudah menemukan pertanda namun tetap kendalanya adalah minimum waktu untuk uji klinis terhadap tubuh manusia sebelum itu diproduksi secara massal Johnson & Johnson dalam hal ini memberikan berita yang cukup baik meskipun mungkin relatif lama tapi setidaknya ini ada pertanda dimana Johnson & Johnson telah melakukan uji klinis dan kemungkinan uji klinis terhadap manusia itu akan dilakukan di bulan September dan secara bertahap report ataupun data hasil dari uji klinis tersebut mudah-mudahan akan dicapai kurang lebih sebelum penghujung tahun 2020 lalu bisa digunakan dan diproduksi massal dan paling cepat di awal Januari 2021 Trump juga kemarin sempat mengatakan dalam wawancaranya semula dia ingin membuka lockdown tersebut di pertanganan April tapi apa dikata? kasus demi kasus dan kali ini epicentrum berada di AS dan tentunya mau tak mau dia harus memperpanjang masa isolasi tersebut kurang lebih sampai penghujung April 2020 secara outlook, secara fundamental GO masih berada dalam tahapan konsolidasi ataupun tahapan koreksi tapi saya rasa ini hanya berlangsung beberapa waktu ke depan karena pekan ini kita akan mengawasi data non-fanperol yang kemungkinan potensinya akan dirilis jauh di bawah estimasi pasar apalagi kalau kita lihat dengan weekly jobless claim yang sangat-sangat melonjak tajam akibat wabah virus corona tersebut well, outlook kali ini saya rasa wave kelima masih belum selesai dan kita akan menantikan wave ke enamnya untuk medium turn tentunya area-area system 1640 masih belum bisa diganggu-gugat untuk hari ini 1622 dan juga kemungkinan potensi 1606-1611 akan menjadi area support yang cukup penting apakah kita akan dapatkan area 1600 atau tidak? kita akan tani copy untuk kali ini 31 Maret 2020 Irfan untuk Agrodena saya Nekal View goal 31 Maret 2020 per jam 12 lewat 39 menit waktu Rinsa WN Barat area high 1622.50 dan low masih tetap di area 1610.30 hingga saat ini dan running fast kini kembali di area 1614.00 oke teman-teman kali ini dia berada di area-area peralihan karena dia terbentur dengan area support psikologis tentunya masih teman-teman ingat di tanggal 8 Januari yang lalu 1611.50 sebagai area spike up saat Amerika menyerang camp militer Iran di Iraq yang menewaskan general militer mereka nah ini kurang lebih kalau kita tarik dengan area-nya adalah area yang kemarin sempat saya jelaskan kalau saya menyarankan untuk melakukan sale dan Anda bisa lihat di sini 61.8 itu berada di 16.06 seperti apa yang sempat saya jelaskan dalam channel podcast Agrono Features Official di mana area support psikologis itu ada di area 16.06 sampai 16.11 jadi ada berhati-hati perhatikan area tersebut dengan kemungkinan potensi bisa saja dia di rejection artinya dia akan membal kembali atau rebound atau mungkin saja dia akan berada di bawah area tersebut untuk beberapa waktu ke depan tapi setidaknya dalam minggu ini kita akan mengawasi tentang potensi non-pump roll yang kemungkinan juga akan di kurang lebih diantisipasi oleh market dalam beberapa waktu ke depan hari ini berita akan berada dengan fokus G20 di mana video conference kali ini adalah menteri keuangan dan juga gubernur bank sentral dari negara-negara G20 oke kemudian dilihat dari potensi candlesticknya 5 candle terakhir terutama kita masih lihat ini adalah area sideway sebenarnya lucu ya kalau misalnya kita lihat ini potensinya bisa saja membentuk bendera atau flag kita sebutnya dan ini cenderung membuat seperti area segitiga tapi jangan tertipu ini bukan descending triangle mungkin lebih kepada recovery ataupun koreksi terbatas ya kalau saya misalkan tarik dari area kenaikan terakhir kurang lebih seperti itu maka kita dapatkan area 23.6% sebetulnya di area 15.99 poin 10 tapi kurang lebih prediksi untuk hari ini saya memperkirakan penurunan pun akan relatif terbatas di 16.06 ataupun kalau kita lihat di grafik H4 yang kemarin sempat kita sajikan itu berada di area 15.96 so ini adalah teman-teman bisa lihat di sini potensinya adalah ini seperti flag lagi dan terbatas di area biru yang kemarin sempat kita berhasil untuk melakukan sell terbentuk di area 16.13 lalu sempat rebound di area 16.27 lalu kemudian dia bolak-balik dan kali ini ini adalah miniatur dari flagnya sementara ini adalah big flagnya kurang lebih ada dua jadi indikasinya adalah flag inside the flag nah areal ini seperti yang sempat saya sampaikan memang arealnya sideway tapi cenderung dengan berada di areal range yang cukup besar jadi arah perhatikan area ini ada kemungkinan potensi penurunan ataupun kenaikan akan terus berada di areal ini sampai beberapa waktu ke depan setidaknya mungkin menjelang non-pump payroll atau mungkin menjelang data EDP esok malam maka kita bisa manfaatkan potensi untuk terjadinya sell arealnya kemungkinan di kisaran areal 16.20 seperti kemarin ataupun mungkin kalau misalkan kita perhitungkan dengan areal range yang sudah tercipta sampai saat ini 16.22.50 sampai 16.10.30 kurang lebih kita mendapatkan 12 poin untuk potensi pergerakan sampai saat ini sehingga 50% arealnya kurang lebih akan berada di kisaran 6 poin ke atas yaitu berarti kalau kita perhitungkan dari areal low 16.10 maka areal sell kita berada di areal 16.16 ataupun 16.18 so untuk hari ini silakan lakukan sell di areal 16.17.60 ataupun 16.18.80 dengan target pertama kemungkinan berada di 16.11.60 dan target kedua adalah 16.06.50 stop loss silakan gunakan 16.26.80 saya masih tetap dengan acuan bahwa ini adalah wave ke 5 dan kita masih menantikan wave ke 6 untuk nantinya medium term mungkin akan melanjutkan rally dan lakukanlah buy on dip dengan catatan jika Anda melihat video ini ternyata running price sudah berlanjur berada di angka 15.96 harap berhati-hati jangan oversell karena kemungkinan potensinya saya lebih cenderung menantikan areal bottom untuk areal buy medium term selalu gunakan stop loss dan risk management sesuadangan ketidangan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana selamat menikmati selamat menikmati